Petugas gabungan kembali berhasil menemukan kerangka korban gempa bumi yang tertimbun tanah longsor di titik sate sinta, di Kampung Palalangon, Desa Cibiurum, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Minggu 26 Maret. Jenazah, yang sudah tinggal belulang itu, ditemukan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Bin Mas Polsek Cugenang AKP Marta mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh operator alat berat yang sedang bekerja, saat itu, petugas alat berat tersebut sedang melakukan penggalian di titik. Longsoran, dan menemukan mayat sudah menjadi kerangka lalu melaporkannya, ujar Marta. Kemarin, kerangka mayat ditemukan sekitar 30 meter dari bibir tebing, saat ditemukan kondisinya sudah tidak utuh. Hanya bagian leher, paha sebelah kanan, dada, dan tangan bagian kiri. Pada bagian kerangka menempel pakaian tangan panjang motif kotak-kotak warna biru, ujarnya, Marta menyebutkan, proses pengangkatan kerangka sempat terkendala curamnya medan, kerangka atau bagian tubuh mayat sudah kami ke kamar mayat RSUD Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi lebih lanjut, katanya. Ia meminta masyarakat yang masih merasa kehilangan anggota keluarganya saat terjadi longsor akibat gempa bumi Cianjur agar segera mendatangi RSUD Cianjur. Penemuan mayat ini yang tadinya dari petugas dari PECO, di bawah hadis cinta, di geduk, itu ada sekian tubuh mayat ditemukan dari sebelah kaki, kaki-kaki sebelah dengan tangannya sudah terdapat ke putus. Itu laporan diterima sekitar pukul jam berapa? Itu laporan sekitar jam 30-an, saya harus ke TKP lah. Proses evakuasi berapa lama? Sekitar 30 menitan, langsung dibawa mayat ke atalan. Itu berapa mayat? Itu sekiranya paling 30, ada 30 meter yang dibawa. Untuk mayatnya itu berapa bagian tubuh yang ditemukan? Di bagian ditemukan itu dari leher ke kaki sama tahap, tinggul. Jadi satu? Satu, satu orang. Ada yang ciri-ciri uli? Ciri-cirinya memakai tulit kalau dilihatkan, cuma hanya terlihatnya dari pakaian ini saja, tangan panjang warna biru donker, abu-abu lah, abu-abu lah. Lihatnya gitu saja. Selanjutnya jalan saja di bawah burung. Langsung di evakuasi ke rumah sakit. Untuk di otopsi. Otopsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!